Bang, lu udah harus di ukuran, gua bakalan gimana ya? Ya, makasih aja. Oh, ya, ya. Harusnya. Jadi, kalau misalnya, awar satu udah ga ada, Mereka bisa semangunya mau menajari mana. Aku pikir, aku bisa ngomong-ngomongnya. Dan Kuret bisa menang. Dan kita menang. Tapi Kuret, pish, Tiret. Kita pake jadwal sih. Jadi, scrim itu kita di jam 7 mulai. Tapi kalau misalnya emang dapet scrim siang, Ya kita ambil scrim siang. Tapi kalau misalnya ga dapet, ya udah. Biasanya orang nyari scrim itu jam 7, Jadi kita mulai scrimnya jam 7. Terus hasil scrimnya kurang lebih ya seimbang-imbang aja sih. Kadang kalau lagi bad day, bisa kalah-kalah semua. Tapi kalau lagi bagus, bisa menang-menang semua. Jadi imbang lah. Kadang juga tiga menang, tiga kalah gitu. Ya kita udah ga pake kuota game ya sekarang. Kita sekarang jadwalnya itu tuh pake jam. Jadi jam segini harus solo queue. Kita bangunin itu jam 8. Siap-siap. Lu mau ngapain? Mau mandi kayak apa? Yang penting jam 9 udah di ruang latihan. Terus solo queue sampai jam 11. Jam 11 kita makan siang. Habis itu solo queue lagi. Ampe jam 3 atau setengah 3. Gue ga pernah nap lagi. Jadi pokoknya antara setengah 3 atau jam 3 itu nap. Habis itu bangun satu jam berikutnya. Terus solo queue lagi. Ampe jam 6. Terus istirahat, makan. jam 7. Scream. Gitu sih. Terus sampe kira-kira kelar scream. BO5 atau BO5, BO3 sekali. BO5 sekali, BO3 sekali gitu. Atau BO5 sekali, terus ga dapet lawan lagi. Terus udah. Evaluasi, tidur. Kita scream sebenernya lebih seneng kalah sih kalo misalnya di scream. Kalo misalnya menang, belajarnya dikit. Kalo misalnya kalah, belajarnya lumayan banyak. Tất nhiên là lần đầu tiên khi tôi mới bắt đầu trend AOV với đội thì tôi đã fit rất nhiều. Và lúc đó thì tôi rất là sợ nhân vật mua rách bởi vì tôi liên tục chết dưới tay anh ta. Những tách tức của tôi khi mới tham gia đội đó là tôi cần phải làm quen với những thành viên hoàn toàn mới và khó khăn lớn nhất của tôi. Đó chính là khả năng giao tiếp của tôi với đội rất là khó khăn. Thực sự lúc mới đầu chơi AOV thì tôi gặp rất nhiều vấn đề. Đó là khả năng di chuyển của tôi rất là tạ. Và kiểm soát lính. Và tôi cố gắng cải thiện được những vấn đề đó để tốt hơn và theo kiếp với đội của mình. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức tập trung, tập trung và cố gắng hết sức mình. Bên cạnh đó thì tôi sẽ xem các dạy đấu lớn như là LCS Cross ở Thái Lan để có thể cải thiện tốt khả năng của mình hơn nữa. Tôi chơi Silver Đài Loan khi livestream. Bởi vì ở Silver Đài Loan thì tìm game nhanh hơn ở Windows. Và môi trường răng ở bên Taiwan thì tôi nghĩ nó tốt hơn Windows rất nhiều. So với kỹ năng của tôi với các thành viên trong team thì tôi nghĩ bởi vì tôi chơi AOV không được lâu. Cho nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Khi chuyển sang một game mới thì có rất nhiều khó khăn. Và để cải thiện những khó khăn đó thì tôi cần phải có sự tập trung cao và chơi thật là nhiều. Và chơi thật là nhiều để nhận biết được các kỹ năng của các nhân vật. Và tất nhiên là phải xem dạy đấu rất nhiều. Tôi cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi thi đấu dạy đấu lớn như ASL. Và tôi không thể chờ đợi được nó. Minky. Minky. Wah ini menarik banget nih topiknya. Minky ini... Cepet banget ya. Gila sih dia baru main sebulan. Udah levelnya udah bisa dibilang. Setara sama pemain ASL lainnya lah. Baru sebulan main. Gue optimist banget sih sama Minky. Hahaha. Jeleknya dulu deh. Dia itu suka ngomong hal-hal yang gak penting. Terus suaranya kenceng lagi. Gak tau situasi lah. Mungkin emang karena gak ngerti bahasanya juga kali ya. Jadi dia gak bisa baca situasi gitu. Ini situasi gue gak seharusnya ngomong nih harusnya. Tapi dia nyerocos terus. Minky itu. Tapi kalau misalnya kita ngeliat positifnya. Banyakan positifnya. Dia itu try hard. Niat banget nih di AOV ini. Terus Minky itu pengen banget belajar. Terima masukan gitu mau dia. Terus Minky itu bangun paling pagi dari antara kita semua. Apa ya. Oh gak pelit. Minky gak pelit. Dia tuh suka beliin temennya aja gitu. Makanya gak pelit. Bagus Minky. Bisa dimanfaatin. In game. Minky ya. Hmm. In game Minky ini. Udah bagus sih ya. Dia. Mungkin kalau misalnya individual skill. Dibandingin sama Hans. Sama ada SBS yang jago. Kayak Binks mungkin masih kalah kali ya. Laningnya. Tapi kalau misalnya. Itu buat sekarang. Tapi kalau misalnya makro. Minky ngebantu banget sih. Jujur aja. Ya. Justru. Yang. Kedua paling banyak nge-shout call itu. Si Minky. Pertama gue terus. Kedua Minky. Biasanya itu falah. Tapi setelah Minky dateng. Jadi Minky banyak nge-shout call. Info jalan terus. Walaupun ngomongnya terbata-bata ya. Tapi bagus. Macro Minky bagus banget. Di AOV ini kan. Objektif. Lumayan penting. Sama clear wave. Clear wave itu lumayan penting di AOV. Karena. Creepnya itu kuat banget. Bisa. Creep aja. Bisa ngancurin tower. Dari darah penuh gitu loh. Yang dia masih miss tuh disitu. Tapi. Ya. We are working on it. Jadi menurut gue. Bakal kesolve cepet sih. Kalo Minky mah. Gue percaya banget. Siap. Minky. Dan B. Harus tersetun. Terkenal playing Firmana. Sekarang Minky harus lawan Hitler. Dan Hitler melawan klip. Dan mana Ake langsung saja membunuh. Awas dari belakang. Dan Gopon. Didouble kill oleh B. Ak commencer dan temen. Udah mati lagi. Tim wide. Didapetkan dari tim Bigetron Esports. Tepat banget. Bakal lặp suha Dino. Tim Bigetron Esports. Congratulations. selamat menikmati kaget sih ngeliat Minky dia kalo misalnya on stage gitu lumayan on fire ya soalnya dia main kill growth lawan Airy yang seharusnya losing match up tapi dia bisa solo kill solo kill itu bagus banget sama yang main Seniel dia ga pernah miss clear wave ulti selalu tepat waktu makanya gue rasa Minky bagus banget gue lumayan seneng ngeliat performa Minky sama Bayu dua-duanya mantap sebelum week pertama ASL itu Headhunter kan emang ada masalah ada problem dikit ada perubahan roster lumayan banyak jadi kita emang expect buat menang 2-0 sih lawan Headhunter emang udah expect kalo misalnya berkembang sih jauh banget ya kalo misalnya kita liat ke belakang Biggeron sebelum-sebelumnya lumayan hancur kalo liat sekarang sih ya progress pastinya ada tapi kalo misalnya udah puas apa belum sih belum ya gue ngeliat performa kita lawan Headhunter juga lumayan ga puas masalah sih banyak mistake-mistake ga jelas terus performa kita sekarang juga ya gitu masih begitu-begitu aja lah kita perlu lebih try hard lagi week selanjutnya lawan SES kita pastinya keliatan banget sih di week satu kalo misalnya SES itu skillnya emang udah jauh di atas kita jadi kita harus lebih try hard lagi sih buat lawan SES banyakin latihan lagi porsinya ga cukup segini doang harus dilebihin lagi sama paling analisis gamenya liat replay-replay luar ya itu sih persiapannya harapan gue sama tim waktu ketemu SES sih berani aja sih pede pede aja lawan SES walaupun memang sekarang memang keliatan kita skillnya di bawah mereka tapi pede aja ya dan juga bisa ya 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 kita akan melihat langsung pertandingan kali ini arahnya langsung kemana? ke arah SES atau ke arah Bigetron jadi perlu di highlight lagi bahwa tadi gue liat banget rombok sebenernya banget dengan superspeednya dia gak takut-takut untuk masuk ke masuk untuk kontes epistle gitu itu yang dari kemarin gue berhatiin banget itu menurut lo nekan atau memang itu necessary? untuk ngambil-ngambil wooo wildlinson yang gagal dikeluarkan oleh AG tadi dan AG sini harus saja menerima kill dari teman-temannya untuk menyelamatkan dirinya tadi ya bagus banget ya pergerakan dari AG dari tim Bigetron dan Nasi Uduh kampil saya dan 212 pasif yang sudah dikeluarkan sementara polis ini harus tumbang dan taur pun dari Bigetron e-spot satu persatu harus tutup berserta disini ada Drake yang membantu tim SES menghancurkan taur di high ground disini tim mola kayaknya gak bisa berbuat apa-apa juga dark dominion yang dikeluarkan tidak mampu untuk menyelamatkan bisnisan tim mola dimana sekarang bakal menjadi kebenaran untuk SES Asli Etap ini bisa dijadikan panduan juga betul bagaimana cara menggunakan peina dengan beg dan benar tunggu AG sasarnya tepat oke ada tim main gang tapi ada tim mola datang langsung membantu nih sepertinya dan talent skills dari keluarga juga oh sorry bukan maksudnya skill-kill dari peina dimana mereka bisa ngelawan balik sementara mainnya rapet banget disitu mereka gak nemu celah satupun untuk bisa seorang AG nembak dengan free hit juga dengan bayi bisa masuk semuanya mepet semuanya nempel gak bisa bikin bayi untuk dapetin ulti satu hero yang bener-bener dia pengen ya ini sedikit lagi tower di midline memang hancur tapi sentara di atas ini ada pertempuran sini ada miki yang diamah kematian padahal tim mola disini tinggal sedikit lagi darahnya AG masih saya mengejar mystic sedikit lagi darah mystic akhirnya harus terbunuh oleh hit tower dan nasi hudung berani sekali maju ke depan masih belum bisa membunuh AG tapi disini ada dan lagi-lagi memenangkan pertandingan ini artinya 2-0 kalau tower sudah 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 lalu sudah Kita tidak bisa bergantung. Untuk bergantung, kita harus bergantung. Tapi kita harus bergantung, kita harus bergantung. Makro, kayak udah benar-benar... Set saja tuh yang lead. Mereka pertahanin leadnya juga bagus. Mereka hero early, tekan kita terus sampe udah gak kamek. Makanya kita skornya kayak kecil-kecil semua. Persiapan mereka gue rasa lebih mateng lagi. Kita masih kayak kurang, terus... Banyak hal yang kita miss. Kayak... Kita tuh masih belum kenal satu sama lain. Gue belum kenal cara main AG, AG belum kenal cara main gue. Jadi kayak, semua tuh belum nyatu. Kita cuma main tim dan... Ya sebagai tim aja. Gak kayak tim yang mengenal satu sama lain ya. Yang gue rasain itu sih. Mungkin CS itu beda. Karena mereka udah lama dari tim ANC. Udah kayak try-up dari bareng-bareng. Dari bawah terus ke atas ya. Sekarang mereka udah buktiin kalo mereka tim yang paling kuat. Kita masih ngakuin kalo kita masih di bawah mereka. Sorry buat pendukung-dukung Bigetron. Kita belum bisa menang lawan CS. Artinya memang kita usahanya kurang keras aja. Kita bakal tambahin porsi latihan kita sih. Kita bakal berusaha lebih keras buat next turnamen kita, next match kita. Itu lawan EVOS tanggal 27. Dan nanti kita juga bakal ngewakilin Indonesia di PVP Esports di Singapura. Itu tanggal 1 Oktober kita terbang, tanggal 2 udah main. Jadi kita bakal ngejar 2 itu dulu. Kita kan naikin porsi latihan kita. Dukung terus. Tepukung terus. Tepukung terus. Tepukung terus. Tepukung terus. Terima kasih.